Halo coference, disini kita punya sebuah soal link of friends, yaitu kita diberikan 3 buah bangun ruang. Yang pertama ada balok A yang memiliki panjang 11 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 7 cm. Lalu ada balok B yang memiliki panjang 13 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm. Dan yang terakhir ada kubus C yang memiliki panjang rusuk 8 cm. Nah, disini kita diminta untuk mencari pernyataan yang salah dari pernyataan A, B, C, dan juga D ya coference. Nah, kira-kira bagaimana nih coference cara mengerjakannya? Yuk kita coba kerjakan bersama-sama, pasti mudah. Nah, disini karena pada pernyataan A sampai dengan D, membahas tentang volume, dan kita memiliki bangun ruang balok dan juga kubus, maka kita harus tahu nih coference, rumus dari volume balok dan juga kubus. Disini untuk menghitung volume balok, kita bisa dapatkan dari panjang atau B, dikali lebar atau L, dikali tinggi atau T. Dan untuk menghitung volume kubus, kita dapatkan dari rusuk atau R, dikali rusuk, dikali rusuk. Nah, kita akan hitung satu persatu ya coference. Yang pertama untuk balok A. Balok A memiliki panjang 11 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 7 cm. Di sini untuk menghitung volume balok A, kita bisa dapatkan dari panjang A, dikali lebar A, dikali tinggi A ya coference, kita tuliskan di sini. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masukkan nilainya nih coference. Maka di sini kita dapatkan untuk volume balok A, atau volume A, sama dengan 11 dikali 3 dikali 7. Nah, kita langsung hitung mulai dari kiri ya coference, di sini untuk 11 dikali 3, kita dapatkan hasilnya 33, lalu 33 kita langsung kalikan dengan 7, maka kita dapatkan hasilnya 231. Jadi di sini untuk volume A, kita dapatkan 231 cm kubik. Nah, selanjutnya kita langsung hitung untuk volume balok B ya coference, di sini balok B memiliki panjang 13 cm, lebar 3 cm, dan tingginya 4 cm. Untuk menghitung volume balok B di sini, kita bisa dapatkan dari panjang B dikali lebar B dikali tinggi B. Kita bisa langsung masukkan nilainya, yaitu 13 dikali 3 dikali 4, lalu kita bisa langsung hitung ya coference, mulai dari kiri, yaitu 13 dikali 13. Mohon maaf, yaitu 13 dikali 3, kita dapatkan hasilnya 39, lalu 39 kita langsung kalikan dengan 4, hasilnya 156, maka untuk volume balok B di sini kita dapatkan 156 cm kubik. Nah, terakhir, kita tinggal hitung untuk volume kubus C, yang memiliki panjang rusuk 8 cm. Di sini, untuk menghitung volume kubus, kita dapatkan dari rusuk dikali rusuk dikali rusuk ya coference, atau di sini kita tuliskan R dikali R dikali R dikali R. Kita bisa langsung masukkan nilainya, yaitu 8 dikali 8 dikali 8 ya coference, kita langsung hitung mulai dari kiri, 8 dikali 8, di sini hasilnya adalah 64. Lalu 64 dikali 8, kita akan hitung terlebih dahulu, kita dapatkan di sini hasilnya adalah 512, maka untuk volume kubus C kita dapat tuliskan sama dengan 512 cm kubik. Nah, di sini kita sudah dapatkan volume balok A, balok B, dan juga kubus C ini coference, kita bisa langsung kerjakan untuk soalnya. Kita langsung kerjakan di sini ya coference, kita sudah tuliskan di sini untuk volume balok A 231 cm kubik, volume balok B 156 cm kubik, dan volume kubus C 512 cm kubik. Di sini kita diminta untuk mencari pernyataan yang salah ya coference, maka akan kita teliti satu persatu dari pernyataan A sampai pernyataan D. Yang pertama untuk pernyataan A ya coference, yaitu, Balok A memiliki volume lebih besar dari balok B. Kita dapat tuliskan seperti ini ya coference, Volume balok A yaitu 231 cm kubik, lebih besar dari volume balok B yaitu 156 cm kubik, 231 lebih besar dari 156 ya coference, maka pernyataannya benar. Kita langsung ke pernyataan B, yaitu kubus C memiliki volume lebih besar dari balok B. Kita bisa tuliskan di sini, yaitu volume kubus C 512 cm kubik, lebih besar dari volume balok B yaitu 156 cm kubik. Nah pernyataan di sini benar ya coference, karena 512 lebih besar dari 156. Selanjutnya kita langsung ke pernyataan C, yaitu balok A memiliki volume lebih kecil dari kubus C. Maka di sini kita dapat tuliskan, seperti ini ya coference, volume balok A yaitu 231 cm kubik, lebih kecil dari volume kubus C yaitu 512 cm kubik. Maka di sini pernyataannya benar ya coference, 231 lebih kecil dari 512. Selanjutnya kita langsung ke pernyataan D, kubus C memiliki volume lebih kecil dari balok B. Kita dapat tuliskan di sini, nah di sini volume kubus C yaitu 512, lebih kecil dari volume balok B yaitu 156. Maka di sini pernyataannya salah ya coference, karena 512 lebih besar dari 156. Nah maka kita dapatkan pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yeay, akhirnya kita sudah dapatkan jawabannya nih coference. Wah kerja bagus coference, tetap semangat ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.